Oke guys, so let's continue our lesson Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 Dan di chapter ke-6 nanti kita akan belajar tentang adjective Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata sifat Nah kata sifat ini sebenarnya fungsinya di dalam Atau fungsinya gitu ya Jadi kata sifat itu ada Itu cuma memiliki satu fungsi atau memiliki satu peran gitu ya Yaitu mengsifati benda Jadi fungsinya adjective itu adalah describe nouns Atau menjelaskan lebih lanjut kata bendanya Nah posisinya di dalam kalimat nanti itu ada dua teman-teman Kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan Tempatnya kata sifat ini adalah di sebelumnya kata benda Jadi kata sifat dulu baru kata benda atau noun Entah kata benda itu di subject atau di object Nah sebelumnya itu boleh ditambahkan adjective Contohnya kata sifat important Important atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya penting gitu ya Di dalam frase important meeting Jadi sebuah meeting atau sebuah pertemuan yang penting Gitu ya jadi important meeting Bukan meeting important seperti itu Nah tapi kata sifat itu juga bisa tanpa kata benda Terutama dari yang keluarganya descriptive Nanti akan kita pelajari ya Di setelahnya kata kerja yang tidak butuh object Jadi setelahnya beberapa kata kerja yang tidak butuh object itu Contohnya to be Itu boleh langsung diikuti adjective teman-teman Contohnya ketika kita dulu ditanyain sama guru kita di sekolah Misalnya How are you today? Biasanya kita menjawabnya I am fine Nah fine itu artinya baik-baik saja Yang mana dia adalah kata sifat Diletakkan di setelah kata kerja M I am fine Jadi itu adalah dua letak kata sifat Di dalam kalimat Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan titik-titik Letaknya di sebelumnya kata benda di subject atau di object Kalau nggak gitu Di setelahnya kata kerja yang tidak butuh object Itu boleh diikuti oleh adjective Seperti itu Teman-teman belum ada slide-nya Sebentar Oke saya share lagi ya teman-teman Karena di saya sudah saya share tadi Gimana? Sudah muncul belum teman-teman? Slide-nya Sebentar teman-teman Kok di saya you are screen sharing ya? Maksudnya di saya itu statusnya Sebentar Saya kirimkan di Whatsapp ya Sebentar teman-teman Ini kenapa ya? Sepertinya ada sedikit masalah dengan zoom-nya Sebentar Kalau di yang lain ada ya? Ada nggak yang layarnya itu sudah ke powerpoint teman-teman Atau PPT Ini saya kirimkan di group ya teman-teman Sebentar saya Crop dulu Nah kalau di layar di tempat saya Itu statusnya sudah you are screen sharing Atau sudah menunjukkan powerpoint Oke sebentar ya Maksudnya layar depan gimana teman-teman? Ini saya bingung Maksudnya layar depan itu judulnya PPT Kan ini memang belum saya rubah ya Masih memang layar pertama Atau belum di PPT Sudah ya Jadi tadi itu memang pengantar teman-teman Jadi itu tadi adalah pengantar saya Bukan ke materi inti gitu ya teman-teman Jadi memang belum pindah ke slide berikutnya Seperti itu Karena di status saya disini Ini saya screen sharing powerpoint teman-teman Seperti itu Gitu ya Baik saya lanjut ya teman-teman Jadi itu tadi tempatnya Apa namanya Tempatnya Adjektif di dalam kalimat Nah sekarang kita bahas Jenis-jenis kata sifat Oke Nah kata sifat itu ada tiga jenis Yaitu yang pertama namanya determiner Yang kedua namanya descriptive atau epithet Dan yang terakhir namanya noun adjective Atau noun adjective gitu ya Nah kita bahas satu-satu teman-teman Yang determiner dulu Jadi determiner itu Adalah jenis kata sifat Yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya Contohnya kata the The itu tidak bisa tanpa kata benda Di dalam kalimat Contohnya The is my friend Itu gak bisa teman-teman Gak bisa diartikan Ya jadi the itu harus dikasih Kata benda setelahnya Contohnya adalah The man is my friend The girl is my friend Nah girl itu kata benda Nah the itu adalah jenis kata sifat Yang selalu membutuhkan kata benda Yang mana itu dijeniskan ke dalam determiner Atau keluarganya determiner gitu ya Yang mana beberapa jenis determiner itu Juga menentukan bentuk kata benda yang dijelaskan Apakah dia harus tunggal Apakah jama Apakah kata benda yang tidak bisa dihitung Karena dalam bahasa Inggris it matters Dalam bahasa Inggris itu susunan Apakah kata benda itu bisa dihitung Apakah tidak bisa dihitung Apakah kalau bisa dihitung itu dia jama Atau tunggal Itu nanti di dalam kalimat matters Gitu ya Nah kita bahas untuk determiner Yang pertama ada keluarganya artikel Teman-teman Sebentar mohon maaf Nah artikel itu adalah jenis kata sifat Yang menunjukkan jauh Maaf Jelas atau tidak bendanya Gitu ya Maksudnya jelas atau tidak Apakah orang yang kita ajak omong Itu tahu bendanya yang mana Contoh kalau saya bilang ke seseorang Saya memiliki seekor kucing Nah orang itu gak tahu Kucingnya yang mana Yang pasti yang saya punya adalah Satu di antara jutaan kucing di dunia ini Gitu ya Nah itu pakenya Yang dimaksud bendanya tidak jelas Itu seperti itu Nah tapi kalau bendanya sudah jelas Itu biasanya kita pakenya Misalnya Mataharinya sangat panas The sun is scorching Atau the sun is hot Nah kenapa sun itu pakai de Karena sun itu sudah jelas Kepada siapapun kita menceritakan matahari Pasti matahari yang kita Maksud itu orang itu sudah pasti tahu Karena matahari cuma ada satu Dan memang untuk benda-benda yang diciptakan Tuhan Cuma ada satu Itu wajib dikasih de teman-teman Ya Nah jadi jenisnya de itu ada tiga Seperti yang saya sampaikan tadi Ada e, n, sama de E sama an itu artinya banyak Bisa seorang, sebuah, seekor, sehelai, sebutir Banyak ya teman-teman Yang mana E ini harus diikuti benda yang bisa dihitung Dan tunggal Jadi Maaf teman-teman Jadi bendanya itu haruslah tunggal Gitu ya Nah bedanya e sama an apa Kalau e itu nanti kata setelahnya Awalnya dibaca huruf konsonan Yaitu huruf selain A, i, u, e, o Contohnya A book A car A friend Gitu ya Nah E bukan awalnya B book Maka pakainya Bukan an book Bukan an car Bukan an friend Ya teman-teman Tapi pakainya E Tapi kalau an Itu nanti ketika kata setelahnya Itu berawalan dengan bacaan Atau bunyi vokal Atau a, i, u, e, o Contohnya adalah Sebuah payung An umbrella Sebuah Atau seekor semut misalnya An ant Gitu ya An ant itu kan diawali huruf A Seperti itu Nah sedangkan de Itu boleh diikuti Jenis kata benda apapun Ya Atau sebutannya All common nouns Seperti itu Itu tadi artikel teman-teman Sekarang lanjut ke jenis Determiner yang kedua Nah determiner yang kedua ini Adalah demonstratif adjektif Yang mana Jenis kata sifat ini Menunjukkan apakah bendanya itu jauh Atau dekat Gitu ya Nah kalau bendanya jauh Kita pakainya that Artinya itu Kalau enggak gitu Those Artinya sama-sama itu Kalau bendanya dekat Kita pakainya this Atau this Artinya ini Seperti itu teman-teman Nah untuk that Sama those sendiri kan Artinya sama-sama itu ya Tapi bedanya apa Bedanya kalau that itu nanti Benda setelahnya Hanyalah benda tunggal Atau Ketika bendanya Tidak bisa dihitung Gitu ya Jadi kalau uncountable noun Sama singular noun Kita pakainya that Untuk bilang itu gitu ya Contohnya Rumah itu That house Atau misalnya Informasi itu That information Nah tapi kalau bendanya itu Bisa dihitung dan jama Kita pakainya adalah Yang those Untuk bilang itunya Contohnya Rumah-rumah itu Those houses Orang-orang itu Those people Seperti itu Untuk bilang ini pun juga sama Ada dua Ada this sama these Ini tulisan sama bacaan Kebalik ya Kalau yang i bacanya e Kalau yang e bacanya i Teman-teman Nah this itu dipakai Untuk benda tunggal Ataupun benda yang Tidak bisa dihitung Ya Contohnya This information Atau Misalnya adalah This house Nah sedangkan this Itu untuk benda yang jamak Contohnya These houses Gitu ya teman-teman Contohnya lagi These people Contohnya lagi These students Seperti itu Nah itu tadi Demonstrative adjective Nah determiner yang ketiga Itu ada dari keluarganya Possessive adjective Atau kepemilikan Oke Contohnya adalah His Artinya punya dia Laki-laki Misalnya kita mau bilang Rumahnya Wawan Nah Wawan kan laki-laki ya Kita bilangnya His house Kalau rumahnya Rita Karena Rita cewek Kita bilangnya Her house Nah kalau it's itu Yang bukan cewek Bukan cowok Misalnya gini teman-teman Tutupnya bullpen ini Nah berarti It's tip Gitu ya Kemudian There itu untuk Ketika yang punya itu banyak Gitu ya Contohnya Rumah mereka Jadi their house Kalau rumahnya banyak Ya their houses Nah untuk Possessive adjective Ini bebas teman-teman Kata benda setelahnya Boleh jamak Boleh tidak Intinya bebas gitu ya Tergantung Di sini yang teman-teman Perhatikan hanya Kepada siapa Kepemilikan ini Menjelaskan Apakah cewek Apakah cowok Apakah benda banyak Seperti itu Gitu ya Nah itu tadi adalah Ketiga determiner yang pertama Dan teman-teman Hanya bisa memilih Salah satu Dari ketiga determiner Yang pertama tadi Untuk menjelaskan Satu kata benda Jadi misalnya Kita punya Kata benda house Itu mau dijelaskan Dengan Misalnya sudah ada Kata my Maka jangan Ditambahkan The Jadi kita gak bisa Bilang my the house Atau the my house Gak bisa Ya Misalkan ditambahkan lagi My a house Misalnya Atau my house Itu gak bisa Oke Jadi untuk Tiga determiner Yang pertama Kita hanya bisa Pilih salah satu saja Untuk menjelaskan Satu kata benda Seperti itu Nah baru setelahnya Kita pilih salah satu tadi Di nomor 1, 2, 3 Kalau kita mau lanjut Ke determiner yang berikutnya Tidak masalah Jadi ditambahi Determiner yang berikutnya Yaitu ordinal number Atau angka yang menunjukkan order Order itu urutan Teman-teman Contohnya adalah First Second First itu yang pertama Second yang kedua Third yang ketiga Early Yang pertama kali Atau yang pendahulu Next yang berikutnya Last yang terakhir Dan masih banyak lagi Nah kalau ada Ungkapan urutan Menjelaskan benda Itu miliknya ordinal ini Dan biasanya Ordinal ini Wajib dikasih De Atau teman-temannya De Yaitu nomor 1 Sampai nomor 3 tadi Teman-teman Salah satu saja ya Tapi Jangan semuanya dimasukkan Seperti itu Nah selain ordinal Determiner Ada juga Yaitu Cardinal number Nah kalau ordinal number Tadi urutan Kalau cardinal number ini Menunjukkan jumlah Bendanya Dan karena dia Menunjukkan jumlah Bendanya Maka bendanya itu Harus ngikut Teman-teman Misalnya kalau Kita pakai penjumlah One Maka bendanya harus Tunggal Kita gak bisa bilang One Books Itu gak bisa Kita hanya bisa bilang One book Satu buku Namanya satu Maka bukunya Tunggal Nah sedangkan No artinya Tidak ada Atau No itu artinya Zero Nol Nah umumnya Dia diikuti tunggal Tapi kalau di formal Itu biasanya Dia diikuti jamak Jadi dia boleh tunggal Boleh jamak Bendanya Kalau pakai no Bahkan untuk Benda yang tidak Bisa dihitung Itu lebih umum lagi Lebih biasanya itu Untuk benda yang Tidak bisa dihitung Nah tapi walaupun gitu No itu bebas Diikuti benda apapun Bisa teman-teman Kemudian ada Two Dua Tiga Empat Dan seterusnya itu ya Teman-teman Benda setelahnya wajib Benda yang bisa dihitung Dan jamak Kemudian ada Both artinya Keduanya Ada all Artinya semuanya Nah untuk all ini Boleh diikuti Semua jenis kata benda Kecuali tunggal Ya Dia boleh diikuti Benda uncountable Atau yang tidak bisa dihitung Oke Atau benda yang bisa dihitung Tapi harus dijamahkan Karena all itu artinya Semuanya Yang mana Menunjukkan Bendanya itu banyak Seperti itu Kemudian most Yang gak pakai the ya Teman-teman Jadi most aja Most itu artinya adalah Hampir semua Atau kebanyakan Sama kayak The majority of Nah the majority of itu juga satu kata ya Teman-teman Bukan Banyak kata Seperti itu Jadi the majority of itu artinya sama dengan most Dia penanda jumlah dari bendanya Seperti itu Maka benda setelahnya ini Kalau bisa dihitung Harus Jamak Seperti itu Teman-teman Almost sama most sama Maser beda ya Teman-teman Almost artinya hampir Itu adalah keterangan Materi kita besok Sedangkan most Itu adalah Ada dua Most itu punya dua Punya dua kelas kata Kalau most itu diartikan Yang paling Dia adalah keterangan Materi kita besok Biasanya ada the nya ya The most gitu Itu super latif Tapi kalau most yang artinya Hampir semua Atau kebanyakan Materi kita hari ini Dia adalah kata sifat Seperti itu Jadi almost sama most Itu beda kata Beda kelas kata Otomatis beda penggunaan Seperti itu Nah berikutnya Kita punya a number of Artinya sejumlah Sama kayak a lot of A lot of itu juga satu kata ya Walaupun kelihatannya ada tiga Tapi itu sebenarnya satu kata Teman-teman A lot of itu artinya banyak Gitu ya Dan a lot of itu Boleh diikuti Benda yang bisa dihitung Syaratnya harus jamak Atau benda yang tidak bisa dihitung Kalau benda yang tidak bisa dihitung Memang tidak bisa dijamakan Teman-teman Seperti itu Nah kalau a number of Itu beda lagi A number of itu sejumlah Yang mana benda setelahnya Wajib benda yang bisa dihitung Dan jamak Oke Kalau an amount of Itu bedanya dengan A number of Itu artinya sama-sama sejumlah Nah kalau a number of Tadi kan benda yang harus Bisa dihitung dan jamak ya Sedangkan an amount of itu Adalah hanya untuk benda yang Tidak bisa dihitung Nah berikutnya ada few dan a few Ini memang perbedaannya sedikit Tapi penggunaannya beda-banyak Karena beda arti teman-teman Of sorry View yang gak pakai e itu artinya sedikit Kalau a few itu artinya beberapa Nah view sama a few itu wajib Benda setelahnya adalah benda yang bisa dihitung dan jamak Oke Kalau little sama a little Little artinya sedikit A little artinya beberapa Nah cuman benda setelahnya Hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung Seperti itu Gitu ya Nah sebenarnya masih ada banyak lagi teman-teman Untuk jenis-jenis penanda jumlah Intinya kalau teman-teman menemukan ungkapan Yang menunjukkan jumlah bendanya Gitu ya Di sebelum kata benda Itu masuk ke dalam jenis kata sifat ini Yaitu kardinal ini Yang mana masuknya ke determinan Dan teman-teman harus hati-hati Harus bisa membedakan Misalnya one book Ya one book itu satu buku Dengan one of the Jadi kalau misalkan one Atau penanda jumlah yang lain Ditambahkan of setelahnya Itu gak boleh langsung ketemu kata benda teman-teman Ya Tapi harus ada the Atau teman-temannya the dulu Oke jadi salah satu dari Tiga determinan yang pertama tadi Itu kalau pakai of ya Tapi kalau gak pakai of ya langsung aja Gak apa-apa Jadi one book Tapi kalau ada ofnya Jadi one of the books One of my friends One of those people Misalnya seperti itu Jadi gak bisa langsung kata benda Misalnya one of people One of friends One of books Itu gak bisa teman-teman Gitu ya Kemudian berikutnya Yang terakhir untuk determiner Kita punya miscellaneous Atau caranya kita bilang yang lain-lain Ada tiga cara teman-teman Kalau some dengan some of Sama Some itu juga pernah ada jumlah Jadi kalau some diikuti kata benda langsung Jadi some friends Tapi kalau some of Tidak bisa kita bilang some of friends Ya Harus dikasih the Atau teman-temannya the Oke kita lanjut miscellaneous teman-teman Jadi ada other Another Dan the other Artinya sama Ketiganya artinya adalah yang lain Cuman bedanya adalah Di penggunaan Atau kata benda setelahnya Kalau other Benda setelahnya itu Wajib benda yang Tidak bisa dihitung Ya teman-teman Atau Kalau bendanya itu bisa dihitung Harus dijamakan Oke Saya ulangi lagi Jadi other itu Diikuti oleh dua jenis kata benda Benda yang tidak bisa dihitung Dan benda yang bisa dihitung Tapi dijamakan Seperti itu Kemudian another Di dalam kata another itu Ada kata en-nya teman-teman Jadi other itu Kalau ditambahkan en Dia lebur jadi satu Jadinya another Bukan dipisah ya Dan kalau sudah jadi another Seperti ini Karena ada kata en-nya Maka benda setelahnya Wajib tunggal Seperti itu Dan kalau the other Karena dia pakai the Ngikutin artikel tadi ya Penggunaan the Yang mana dia bisa diikuti Semua jenis common nouns Jadi setelah the other Boleh diikuti jenis Semua jenis common nouns Gitu ya Nah tapi teman-teman Juga harus ingat Kalau en dan the Itu hanya bisa pilih Salah satu saja Di antara tiga ini Jadi kalau teman-teman Mau-mau bilang Anakku yang lain Nah anakku yang lain itu kan Anaknya cuma satu Maksudnya yang lain itu kan Cuma satu teman-teman Misalkan saya punya dua anak Yang satu itu kelas tiga Nah yang satu yang lain Gitu ya Itu bilangnya My other Kita gak bisa bilang My another Atau my the other Oke Jadi kembali lagi Ke aturan salah satu Dari tiga determiner Yang pertama Jadi my other kid Nah padahal kid itu kan Tunggal ya Padahal other itu Harus diikuti Uncountable sama plural Bukan tunggal Gak boleh Nah tapi kalau sudah ada My kita gak bisa bilang My another kid Atau my the other kid Kita bilangnya My other kid Nah karena alasan itu tadi Kita hanya bisa pilih Salah satu Di antara tiga determiner Yang pertama Seperti itu Tuan-tuan Kemudian ada pertanyaan Much sama many Apakah masuk cardinal juga Betul Jadi much sama many Pokoknya penanda jumlah Untuk benda Itu pasti masuknya ke Cardinal number Seperti itu Tapi penggunaannya Masing-masing kata beda ya Contohnya kayak bedanya Little sama view tadi Bagaimana Sama kayak much many ini Much ini untuk bilang banyak Ketika bendanya Tidak bisa dihitung Contohnya Much time Much information Much trouble Much money Seperti itu Tapi kalau many Untuk benda yang Bisa dihitung Dan wajib jamak Contohnya Many people Many friends Many problems Dan seterusnya Seperti itu Itu masalahnya Vocab ya Teman-teman Kalau vocab Memang gak bisa kita bahas Satu persatu Karena vocab Dalam bahasa Inggris itu Banyak banget Dan itu teman-teman Akan gali lewat latihan Seperti itu Nah itu tadi adalah Materi tentang determiner Jadi ada 6 Dan ini sudah saya urutkan ya Setelah teman-teman Pilih salah satu tadi Untuk menjelaskan Satu kata benda Mau ditambahkan ordinal Setelahnya boleh Setelahnya lagi Mau diikuti kardinal Boleh Ditambahkan other Tadi juga boleh Oke Sebelum kata benda Yang dijelaskan Nah kemudian Setelah determiner Itu boleh diisi oleh Adjektif lain Yaitu dari keluarganya Deskriptif Atau beberapa buku Menyebutnya epitet Nah bedanya dengan determiner Jenis kata sifat ini Boleh berdiri sendiri Tanpa kata benda Contohnya beautiful Teman-teman Beautiful itu boleh Diletakkan di Setelahnya predikat Dan dia Tanpa kata benda Setelahnya Gak apa-apa Contohnya You look beautiful Titik Itu kan gak ada Kata benda setelahnya Jadi beautiful itu Kata sifat Yang bisa berdiri sendiri Tanpa kata benda setelahnya Yang mana itu Termasuk ke dalam Deskriptif Walaupun dia juga boleh Ditambah kata benda setelahnya Contohnya Rita is a beautiful girl Nah itu setelah kata beautiful Ada kata girl Jadi beautiful disini Menjelaskan kata benda Seperti itu Dan untuk deskriptif ini Itu hanya menambahkan arti saja Dia tidak merubah Bentuk-bentuk kata bendanya Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk jenis deskriptif Atau epitet Itu ada delapan Dan ini sudah diurutkan juga ya Kalau ada lebih dari satu deskriptif Urutannya seperti ini Teman-teman Jadi yang pertama adalah Kualitas atau karakter bendanya Atau bagaimana sih bendanya Secara general Atau secara garis luat Atau secara garis besar gitu ya Semakin ke bawah itu semakin sempit Yaitu ukuran Kemudian umur dan suhu Kemudian participle Kemudian shape Bentuknya Color Warnanya Origin atau location Itu asal-muasalnya Atau letaknya di mana Dan yang terakhir adalah Material Atau bahan Benda itu dari apa Gitu ya Nah untuk contoh Masing-masing Determiner Sorry maaf Maksud saya deskriptif Maaf ya Sama-sama D Kadang kebalik Teman-teman Nah quality atau karakter Kualitas bendanya Itu contohnya Adalah arid Arid itu artinya Sama dengan dry Kering teman-teman Excessive Artinya berlebihan Essential Artinya sama dengan Important Penting Accurate Artinya akurat Sama kayak precise Sama kayak correct Gitu ya Brittle Artinya lapu Sorry rapuh Atau lapu Gitu ya Sama kayak fragile Distinct Artinya Apa namanya Berbeda Sama kayak different Nah Misalnya lagi ada harmful Hostile Banyak sekali teman-teman Dangerous Itu masuk ke dalam Quality atau Karakter Nah berikutnya Ada size Atau ukuran Bendanya Jadi how big Is the thing Atau the object Jadi seberapa besar Benda itu Contohnya ada tiny Itu sangat kecil Massive Sangat besar Large besar Microscopic Mikroskopis Atau sangat kecil ya Teman-teman Wide Luas Tall Tinggi Long Panjang Short Pendek Dan seterusnya Intinya kategori Ukuran Masuk ke dalam Sini Nah berikutnya Ada age Atau temperature Age itu umurnya Temperature itu Suhunya Nah kenapa Age sama temperature Dijadikan satu nomor Atau satu letak Karena itu Boleh kita bolak-balik Jadi kalau ada Umur sama suhu Boleh suhunya dulu Baru umurnya Atau umurnya dulu Baru suhunya Makanya dijadikan Satu tempat Contohnya umur Kita punya Old Artinya tua Modern Ya modern Ancient sama arkaik Artinya sama-sama kuno New Artinya baru Klasik Artinya klasik Dan masih banyak lagi Nah untuk contoh Temperature atau suhu Disitu kita punya Warm Artinya hangat Cold Artinya dingin Cool Artinya sejuk Hot Artinya panas Dan masih banyak lagi Nah berikutnya Ada participle Nah participle itu apa Ini kan nama yang Gak jelas ya Dan memang dalam bahasa Yang itu sebenarnya Saya paling anti dengan nama Walaupun saya sendiri Juga tutor grammar Nah cuman karena Supaya untuk menyatukan Pemahaman Siapa tau teman-teman Sudah ada yang pernah belajar Bahasa Inggris Terutama di grammar Nah supaya Nggak Nggak ribet gitu ya Jadi sebenarnya Participle itu apa sih Participle itu Sebenarnya adalah Kata sifat Yang kita buat Dari kata kerja Alias caranya kita bilang Yang me Atau yang di Dalam bahasa Inggris Nah yang me Itu aktif Itu voting teman-teman Oke Tanpa auxiliary itu ya Contohnya existing Artinya yang ada Fascinating Yang menarik Alternating Itu yang berubah Atau yang berubah-ubah Juga bisa Sedangkan verb tiga Itu yang di Untuk mengucapkan Pasif Contohnya required Itu yang diperlukan Atau yang dibutuhkan Sama dengan needed Kemudian intended Itu artinya Yang diniatkan Atau yang disengaja Gitu ya Used itu yang dipakai Atau yang telah dipakai Alias bekas Seperti itu Dan masih banyak lagi Teman-teman Nah mungkin ini menjawab Kenapa verb ing Dan verb tiga Itu tidak bisa jadi predikat Ketika tidak ada auxiliary sebelumnya Karena verb ing Dan verb tiga Tanpa auxiliary Dia adalah Salah satunya ya Itu adalah kata sifat Karena verb ing Itu punya fungsi lain Teman-teman Makanya saya bilang Salah satunya Tapi kalau verb tiga Itu fix Hanya bisa jadi kata sifat Seperti itu Nah berikutnya Kita punya shape Atau bentuk benda itu Bagaimana Contohnya circle Itu ya Bulat ya teman-teman Flat itu datar Round itu bulat Tapi tiga dimensi Bola Bentuk bola itu Tune cave itu Cekung Convex itu cembung Dan masih banyak lagi Teman-teman Nah berikutnya Ada color Atau warna bendanya Contohnya ada purple Ini bacanya pearl ya Bukan parple Karena banyak sekali Kita yang bilang ini Purple Sama kayak penyu Teman-teman Penyu itu bacanya turtle Pakai E Bukan pakai A Jadi purple artinya ungu Vibrant artinya berwarna-warni Sama dengan colorful Colorless itu artinya Tidak berwarna Reddish artinya Kemerah-merahan Jadi kalau teman-teman Menurutkan ada warna Kok ditambah kata Ish belakangnya Itu untuk bilang Kean Jadi contohnya Yellow kan kuning ya Teman-teman Kalau yellowish Itu kekuning-kuningan Brownish Nah brownish Itu kan coklat Brownish itu kecoklat-coklatan Nah tapi itu beda Dengan brownish Yang makanan ya Karena kalau nama ya Memang Harus ditangkap Seperti itu Tidak bisa diartikan Seperti itu Dan masih banyak lagi Contoh lagi Untuk kategori berikutnya Kita punya origin Atau location Jadi origin itu Asal-muasal Bendanya dari mana Atau locationnya Benda itu Di mana letaknya Contoh ada Spanish Itu dari Spanyol Atau di Spanyol American ya Amerika ya France Perancis British dari Inggris European dari Eropa Contohnya kalau dari Indonesia Kita bilangnya Indonesian Dari Cina Kita bilangnya Chinese Dari Australia Australian Dari Vietnam Vietnamese Dan seterusnya Kemudian yang terakhir Untuk deskriptif Kita punya Kategori material Atau bahan Bendanya Jadi benda itu Dibuat dari apa Nah contohnya Wooden Itu dari kayu Contohnya wooden chair Kursi yang terbuat Dari kayu Misalnya ada Cotton Misalnya lagi Ada metal Misalnya ada Plastik Diamond Itu berlian Concrete Itu beton Dan masih banyak lagi Seperti itu Oke Oke itu tadi adalah Delapan kategori Deskriptif Atau epitode Jenis Adjektif Yang kedua Yang jatuh Setelah Determiner Di sebelum Suatu benda Yang dijelaskan Nah sekarang Kita ke jenis Adjektif Yang terakhir Teman-teman Namanya adalah Noun Adjunct Atau Kebeberapa orang Nyebutnya Noun adjunctif Untuk biar mudah Nah kenapa Dinamai noun adjunctif Karena jenis Adjektif ini Dibuatnya Dari kata benda Yang mana Adjektif kan Fungsinya menjelaskan Kata benda Tapi ada Kata sifat Atau adjunctif Itu dibuat Dari kata benda Jadi ada kata benda Tapi menjelaskan Kata benda Nah kata benda Yang menjelaskan Kata benda Itu disebut Dengan noun adjunct Nah noun adjunct Sendiri Itu ada dua jenis Ada yang terbentuk Dari noun asli Ada yang dibuat Dari jeren Atau verb ing Yang fungsinya Jadi noun Gitu ya Nah noun Yang menjadi noun adjunct Atau menjadi adjunctif Contohnya adalah Pencil Pada kata Pencil case Kotak pensil Contohnya lagi Ada shoe store Toko sepatu Baby powder Bedak bayi Nah ini contoh Yang paling gampang Itu yang bawah Teman-teman Misal kalau kita Pergi ke toko Saya tanya ke teman-teman ya Misalkan kalau kita Pergi ke toko Membeli bedak bayi Kira-kira sama bapaknya Itu dikeluarin bayi Atau bedak Jadi misalnya nih Teman-teman yang jual Pak saya beli bedak bayi Kira-kira sama teman-teman Nanti diambilkan bedak Atau bayi Nah pasti diambilkan bedak Ya teman-teman Makanya Kata bayi disitu Itu hanyalah Yang dinamakan Dengan noun adjunct Hanya sebagai penjelas saja Dari kata Bedak Seperti itu Oke jadi Wujudnya bedak Kata benda intinya Itu adalah bedak Nah kata benda Yang menjelaskan Ya tadi Itu adalah Baby Bayi Gitu ya Makanya Baby disini Itu disebut sebagai noun adjunct Sama dengan pencil Pada pencil case Sama dengan shoe Pada shoe store Dan seterusnya Nah untuk jaren Yang menjadi noun adjunct Itu contohnya Ya teman-teman Drawing pen Yaitu pena lukis Atau pena gambar Jadi pena untuk menggambar Running shoes Sepatu lari Atau sepatu untuk lari Swing machine Mesin jahit Itu mesin untuk Menjahit Seperti itu Gitu ya teman-teman Nah itu tadi adalah Semua jenis adjunctif Dan juga Urutannya Di sebelum Satu benda yang Dijelaskan Makanya di awal Sendiri Saya Apa ya teman-teman Sharing ke teman-teman Itu cari dulu Predikatnya Kenapa? Karena subjek Itu bisa panjang banget Kadang Tapi kalau predikat kan Sepanjang-panjangnya Tidak bisa Sepanjang subjek ini ya Teman-teman Karena misalnya Ada kata benda di subjek Nah kata benda itu Dijelaskan kata sifat Sepanjang ini Ada panjang Kadang itu panjang banget Teman-teman Seperti itu Nah untuk contoh Penggunaannya di soal Atau penerapannya di soal Kurang lebih seperti ini Caranya sama Teman-teman Cari dulu Kata kerja Yang bisa jadi predikat Kalau ditarik Kalau ditarik dari depan Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ ada verb dua Yaitu aroused Artinya membangkitkan Subjeknya adalah Social crusade Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Itu kita tidak menemukan kata kerja Yang bisa jadi predikat Kita juga tidak menemukan Conjunction yang menghubungkan dua SP Berarti kalimat itu sudah lengkap Teman-teman Subjek dan predikat sudah ada Nah masalahnya berarti bukan disentensing Tapi diffressing Kita lihat titik-titik terletak di mana Nah ternyata titik-titik di situ Letaknya di sebelumnya Kata benda di subjek Gitu ya Berarti itu tempatnya Kata sifat Nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman Adakah yang masih ingat Di antara pilihan A, B, C, D Yang manakah yang kata sifat Tadi saya buat contoh teman-teman Ada yang tahu Jawabannya yang mana Yang alpha Jawabannya yang alpha teman-teman No itu adalah kardinal Atau termasuk ke dalam penanda jumlah Penanda jumlah kata benda itu terkategori sebagai Cardinal number tadi Itu determiner maksud saya Seperti itu Nah jawabannya yang alpha ya Kalau yang bravo sama delta Itu kelas katanya adalah pronoun Atau kata ganti Nah kalau sudah ada kata benda Jangan dimasakkan kata ganti lagi Entah itu di subjek Atau objek Karena nanti double Entah subjeknya Entah objeknya Gitu ya Kecuali kalau misalnya Setelahnya predikat ada Maksudnya Predikatnya itu butuh Dua objek Nah setelahnya ditambahkan Kata ganti sama kata benda Tidak apa-apa Karena itu dua objeknya Misalnya consider gitu ya Itu gak apa-apa Misalnya I consider you my friend Saya menganggapmu temanku Nah itu bisa You my friend itu bisa Tapi karena kata consider ya Selain kasus itu Tidak boleh ada kata benda dan kata ganti Di satu posisi kalimat Entah subjek Entah objek Makanya bravo sama delta gak bisa Nah kalau yang Charlie itu Kelas katanya adalah keterangan Itu pembahasan kita besok Oke teman-teman Contoh kedua Caranya sama Teman-teman cari dulu predikatnya Nah itu kalau kita cek Mumbung pendek ya Itu ada kata can achieve Teman-teman Auxiliary verb Hanya bisa jadi predikat Nah hati-hati Greyhound itu memang Dia kata benda Tapi dia bukan subjek Nah kenapa? Karena ada koma satu Di tengah-tengahnya teman-teman Koma itu tidak boleh Memisahkan subjek Maksudnya satu koma ya Satu koma itu tidak boleh Memisahkan subjek predikat Karena subjek predikat itu Unsur penting Atau informasi yang harus ada Di dalam kalimat Sedangkan koma itu fungsinya Untuk menghubungkan Tambahan informasi saja Gitu ya teman-teman Nah supaya Ada subjeknya Teman-teman cari Yang ada koma satu lagi Oke Nah di pilihan ganda Yang ada koma satu lagi Cuma satu Yaitu yang delta Jadi jawabannya yang paling tepat Itu adalah yang delta Nah informasi yang diapit oleh Dua koma Yaitu the greyhound Itu kalau dalam buku Nyebutnya adalah A positif A positif itu informasi tambahan Yang teman-teman boleh hapus Tapi informasinya tetap lengkap Seperti itu Atau tidak berubah Seperti itu Jadi jawabannya yang delta Itu kalau diartikan Jenis anjing tercepat Namanya adalah greyhound Gitu ya Itu bisa mencapai kecepatan Hingga 36 mil per jam Nah the greyhound Kalau kita hapus Itu tetap Pesan yang disampaikan Tetap lengkap Teman-teman Jadi misalnya The greyhound kita hapus Kalau diartikan nanti Jenis anjing tercepat Itu bisa mencapai kecepatan Hingga 36 mil per jam Nah tidak berubah ya Informasinya tetap Seperti itu Itulah yang dimaksud Dengan A positif Jadi kalau teman-teman Menemukan ada 2 koma Yang mana di tengah-tengahnya 2 koma itu Gak ada subjek predikat Teman-teman hapus Itu gak masalah Gitu ya teman-teman Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Caranya sama Dicari predikat dulu Disitu ada is Subjeknya adalah The Wilmington Oil Field Nah ini yang saya maksud Kalau teman-teman menemukan Ada 2 koma Seperti ini Tengah-tengahnya ini Gak ada subjek predikat Hapus aja teman-teman Oke Setelahnya lagi ada 2 koma Gak ada subjek predikat Di tengah-tengahnya Hapus aja juga Karena itu adalah Informasi tambahan Yang kalau dihapus pun Informasi yang disampaikan Itu tidak berubah Ya karena bukan Inti kalimatnya Seperti itu Atau itu hanya Informasi tambahan saja Jadi hapus aja Gak apa-apa teman-teman Syaratnya gak ada Subjek predikat Di dalamnya gitu ya Nah kemudian Kalau kita tarik ke belakang lagi Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada Conjunction yang Menghubungkan 2 subjek 2 predikat Nah berarti Masalah sentencing Gak ada Masalah ya Subjek predikat sudah lengkap Nah disini Petunjuk teman-teman Adalah kata One of Tadi saya masih ingat Ada yang bertanya di chat Masalah sum of Nah saya lihat Teman-teman tadi Semuanya menjawab Bravo Ya betul Jawabannya adalah Yang bravo Nah di jawaban bravo Itu ada kata kunci Teman-teman yang bisa Menentukan itu Jadi jawaban Ya itu di kata apa Teman-teman Atau tadi Kenapa teman-teman Pilih yang bravo Kenapa bukan yang Pilihan A, C, atau D Ya karena Ada The Betul teman-teman Diingat-ingat ya Kalau ada Karena ini seling keluar Terutama di soal tuple Yang asli dari ETS Kalau teman-teman menemukan Ada penanda jumlah Contohnya one Contohnya some Contohnya many Contohnya most Gitu ya Kalau ada of-nya setelahnya Maka kata bendanya Tidak boleh langsung Ketemu of Kalau kata benda ya Teman-teman Itu harus ada The Atau keluarganya The Nomor 1, 2, 3 tadi Oke Nah disitu Di pilihan ganda Yang ada The Atau keluarganya The Cuman satu Yaitu yang bravo Jadi jawabannya adalah Yang bravo Betul teman-teman Seperti itu gitu ya Jadi kalau kita sudah Tahu triknya Dan kalau teman-teman Sudah sering-sering latihan Dan ketemu soal Seperti ini Trust me Ketika teman-teman Nabrak lagi soal Seperti ini Ketika real test nanti Tidak lama Pasti langsung Oh ini ada one Oh fix Itu kita butuh Seperti itu Dan selama Selama yang saya temukan Jenis soal seperti ini Pasti yang ada The Itu nanti Atau keluarganya The Pasti di salah satu Pilihan saja Jadi cukup mudah Untuk menemukannya Seperti itu Oke lanjut lagi ya Ke contoh terakhir Caranya sama Dicari predikat dulu Teman-teman Disitu ada predikat result Artinya berdampak Atau berakibat Seperti itu Subjeknya adalah A federal type Sorry Saya lupa Kalau ini bisa di klik Maaf ya Nah ada subjek predikat Sudah lengkap Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada Conjunction yang Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Nah di sebelumnya Titik-titik pas Itu ada Preposisi Preposisi itu Teman-teman Wajib setelahnya Diikuti objek Entah itu berupa Kata benda Atau kata ganti Gitu ya Pernam Atau Pernam Nah kalau Kalau kita lihat Di pilihan ganda itu Tidak ada yang Cuma noun Atau pronoun Tapi dia panjang Nah kalau pronoun itu kan Tidak bisa dipanjangin Yang bisa dipanjangin itu noun Nah cara memanjangkan noun adalah Dengan menambahkan Adjektif sebelumnya Jadi cari teman-teman Di pilihan ABCD Yang urutannya Adjektif dulu Baru kata benda Sebagai objek Dari preposition In Yang nantinya Akan dirubah jadi Keterangan Seperti itu Oke kita cek bareng aja ya Yang alpha disitu ada Determiner E Itu dari keluarganya Artikel Determiner ya Ada vertical Vertical itu shape Bentuknya Bendanya itu Masuk ke deskriptif Power itu Kekuasaan Atau kekuatan Atau pengaruh Yang mana itu Masuk ke noun Adjekt Dan kata benda Yang dijelaskan Adalah distribution Jadi ketemu ya Jawabannya yang paling benar Adalah yang alpha Nah sekarang kita cek Kenapa Bravo Charlie Delta salah Yang Bravo Salah karena Ada predikat lagi Tapi tidak ada Conjunction Yang Charlie Tidak ada kata benda Sama sekali disitu Sedangkan tadi Kita butuh kata benda Sebagai objek Dari preposition in Otomatis Charlie Gak bisa Delta juga sama Teman-teman Dengan yang Bravo Kita tidak butuh Predikat lagi Sedangkan disitu ada Is Itu to be Yang mana kalau teman-teman Menemukan to be Entah itu is M R Atau what's were Fix itu adalah Predikat Ya Jadi jawabannya Adalah yang alpha Nanti kalau diartikan Jenis pemerintahan federal Berdampak pada Penyaluran kekuasaan Secara vertikal Seperti itu Teman-teman Nah dari Keempat contoh Yang kita bahas tadi Mungkin ada yang Pengen teman-teman Tanyakan dulu Silahkan kalau ada Pertanyaan Tolong Kesimpulannya ya Jadi dari awal tadi Saya menyampaikan Kalau kata sifat Itu fungsinya Di kalimat Cuma satu Jadi adjektif Di kalimat itu Fungsinya cuma satu Yaitu menjelaskan Kata benda Atau describe noun Nah letaknya Itu ada dua Di dalam kalimat Letaknya ada dua Yang pertama Kalau dia nempel Dengan kata benda Yang dijelaskan Itu disebelum Kata bendanya Ya Dan untuk kata sifat Yang disebelumnya Kata benda ini Ada urutannya Yaitu determiner dulu Deskriptif Kemudian noun ajang Beserta anak-anaknya Yang kita bahas tadi ya Dan sudah saya urutkan juga Nah itu letak pertama Letak kedua Adjektif itu juga Bisa terletak Di setelahnya To be Atau kata kerja Yang tidak butuh Objek yang lain Selain to be Gitu ya Jadi to be Diikuti kata sifat Itu juga boleh Teman-teman Seperti itu The power itu Noun bukan kak The power noun Teman-teman Tapi dia sebagai subjek ya Kalau yang delta The power distribution itu subjek Teman-teman Predikatnya adalah is Nah kalau kita masukkan subjek predikat lagi Kita butuh conjunction Materi kita hari kedua Sedangkan di soal tidak ada conjunction Di pilihan delta juga tidak ada conjunction Makanya delta salah Teman-teman Kita tidak perlu predikat lagi Seperti itu Kalau jawaban D itu Tidak ada is Apakah benar jawabannya Nah secara urutan Salah ya teman-teman Urutannya diingat Kalau kata benda itu panjang Kata benda intinya Itu diletakkan di paling belakang Oke Jadi bukan The power distribution vertical Karena vertical itu kata sifat Ya Dia diletakkan di sebelum Kata benda Seperti itu Jadi walaupun is kita hilangkan Tetap salah Karena urutannya tidak tepat Dan urutan adjektif ini Atau order Adjektif order gitu ya Itu biasanya sering keluar di Struktur yang bagian kedua Biasanya ada yang dibulak-balik Seperti itu teman-teman Misalnya harusnya adjektif dulu Baru noun Itu noun dulu Baru adjektif Nah berarti yaudah Berarti jawabannya yang itu Karena di soal struktur bagian kedua itu Kita disuruh mencari yang salah Jadi kita disuruh mencari kesalahan Seperti itu Oke lanjut ya Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Baik kita lanjut ke Contoh soal pertama Teman-teman jangan takut salah dulu Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat Baik ada Alpha Ada Charlie Kita cek bersama Seperti biasa dicari predikat dulu Disitu ada is Subjeknya virus Kemudian ada conjunction that Yang menjabat sekaligus Jadi subjek ya teman-teman Karena setelahnya langsung Diikuti predikat replikates Nah untuk conjunction Yang bisa merangkap Jadi subjek sekaligus ini Akan kita bahas Di hari ke 10 Nah untuk yang sekarang Yang perlu teman-teman pahami Kalau menemukan ada conjunction Kok setelahnya langsung diikuti predikat Berarti conjunction itu Merangkap sekaligus Jadi subjek Terutama di soal ya teman-teman Karena kalau di soal itu Sudah fix Susunannya sudah benar Seperti itu Nah berarti secara sentencing Sudah lengkap Subjek predikat Conjunction Subjek Predikat Nggak ada masalah dengan sentencing Masalahnya adalah D-phrasing Titik-titik Terletak di sebelum Kata benda di subjek Itu letaknya kata Sifat Carikan ABCD Yang kata sifat kerja Ya teman-teman Yang alpha salah Kenapa? Karena ada conjunction Nanti conjunctionnya double ya Di soal sudah ada conjunction Jangan dimasukkan conjunction lagi Karena kalau conjunctionnya nanti ada 2 Subjek predikatnya Harusnya ada 3 Sedangkan di soal Subjek predikat cuma 2 Jadi yang alpha nggak bisa Kalau yang bravo Ada predikat lagi Kita nggak butuh predikat lagi ya Nanti predikatnya jadi 3 Akhirnya nanti kita akan butuh Satu conjunction lagi Yang mana bravo nggak bisa Karena nggak ada satu conjunction lagi Cuma satu doang Kalau yang delta itu ada subjek lagi Ada predikat lagi Nggak ada conjunction lagi Delta nggak bisa Ya Jawabannya adalah yang Charlie Teman-teman Nah nanti kalau dibaca A virus is a tiny infectious agent That replicates inside living cell Jadi kalau diartikan Sebuah virus Merupakan sebuah pelaku infeksi Yang sangat kecil Yang menggandakan diri Di dalam sel-sel hidup Seperti itu Oke lanjut ke next number You have 30 seconds times yours Terima kasih Oke Waktunya habis teman-teman Dan ada jawaban alfa Dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya Dan disitu ada predikat is known Subjeknya element gold Ada conjunction because Subjeknya gold Predikatnya is Nah nggak ada predikat lagi Juga nggak ada conjunction Yang menghubungkan dua SP lagi Berarti kalimat sudah lengkap ya Subjek predikat Conjunction subject Predikat Titik-titik berada di sebelum kata benda gold Itu adalah tempatnya kata sifat Jadi carikan kata sifat saja Nah jawaban yang paling tepat Adalah yang alfa Betul teman-teman Nah bravo salah Karena ada predikat lagi Yaitu is Charlie salah Karena ada conjunction lagi Yaitu that Delta salah Karena ada es Es itu punya dua kelas kata teman-teman Es ini punya kelas kata conjunction Kita nggak butuh conjunction lagi ya Nanti conjunctionnya jadi double Es juga bisa jadi preposisi Nah tapi kalau kita masukkan preposisi disini Nanti kata bendanya malah akan berubah jadi keterangan Yang artinya kita justru akan kehilangan Satu subjek Kalimannya jadi malah salah gitu ya Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alfa Seperti itu Oke lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya ya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke waktunya sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat Baik ada jawaban alfa Dan ada pertanyaan juga Kak kalau tidak salah dalam satu kalimat bisa ada dua conjunctions ya Untuk kalimat tersebut Tidak bisa Kak Oke Nanti saya jelaskan tadi kenapa salah Ada alfa ada Charlie Mari kita cek bersama teman-teman Di sini Sama Di sini sama ya Ini sama dengan yang sebelumnya tadi Kenapa kok yang sebelumnya tadi tidak boleh ada conjunction Ada dua Sebenarnya di kalimat itu ada 100 pun conjunction Tidak masalah teman-teman Cuman aturannya simple ya Jumlah conjunction itu mengikuti jumlah subjek predikatnya Kalau subjek predikatnya cuma dua Conjunction yang kita butuhkan hanyalah satu Jadi kalau ditanya apakah ditambahkan conjunction lagi salah Kak Jawabannya salah teman-teman Ya Jadi kalau misalkan ada di conjunction satu lagi Tambahkan subjek predikat lagi Ada conjunction lagi Tambahkan lagi subjek predikat lagi Gitu ya Jadi kalimat majemuk itu ada berapapun conjunction tidak masalah Saratnya subjek predikatnya nanti jumlahnya mengikuti Gitu ya Kalau misalkan dua subjek predikat ya satu saja Kalau tiga subjek predikat ya butuh dua Dan seterusnya Karena di soal itu cuma ada dua subjek dua predikat Kita tidak butuh dua conjunction Seperti itu Ya teman-teman Oke lanjut lagi Itu materi kita hari kedua Ya Sekarang kita lanjut ke materi hari ke-6 Di contoh soal Di situ ada predikat has captivated Subjeknya adalah de-exploration Ada conjunction although Ya kan Kalau ada satu conjunction Subjek predikat harus ada dua Tadi baru ketemu satu Kita cari lagi aja teman-teman Di setelah koma itu ada predikat has occurred Subjeknya adalah chief growth Growth itu kata benda ya Kalau ada TH di belakangnya itu kata benda teman-teman Nah berarti kalimat sudah lengkap Conjunction subject predikat Koma subject predikat Jangan dimasukkan conjunction lagi Nah otomatis jawaban Bravo dan Charlie salah Alasannya kenapa? Karena ada conjunction lagi Ya apalagi sebelumnya ada koma teman-teman Kalau fanboys sebelumnya ada satu koma Itu fanboysnya 80% Dia menghubungkan dua subjek Dua predikat Seperti itu Sedangkan Di situ sudah ada conjunction yang menghubungkan dua SP Yaitu non-fanboys although Atau conjunction selain fanboys although Materi kita hari kedua teman-teman Jadi Bravo Charlie tidak bisa Nah kalau yang delta ini Ada subjek lagi Ada predikat lagi Nanti subjek predikatnya Kalau di total Misalnya delta ini dimasukkan ke sini Ada tiga subjek Tiga predikat Yang artinya kita butuh dua conjunction di kalimatnya nanti Sedangkan di soal cuma ada satu Di pilihan delta tidak ada conjunction lagi Delta tidak bisa Ya jadi jawabannya adalah yang alpha teman-teman Oke It itu adalah keluarganya possessive adjective Atau kata sifat Yang menunjukkan kepemilikan bendanya Itu masuk ke dalam determiner Gitu ya Lanjut lagi ke nomor berikutnya Jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton! Oke waktunya habis teman-teman Dan ada jawaban Charlie Semuanya menjawab Charlie ya Kita cek bareng teman-teman Di situ ada predikat work Subjeknya adalah chambers Kemudian tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat Jawaban alpha salah karena ada conjunction Subjek predikatnya cuma satu Kita tidak boleh masukkan conjunction Kalau subjek predikatnya cuma satu Atau kalau dalam buku grammar kita nyebutnya itu kalimat sederhana Simple sentence Simple sentence itu tidak boleh ada conjunctionnya Terutama yang selain penbos itu tidak boleh Nah kalau yang delta itu salah Karena ada predikat lagi yaitu R Tapi tidak ada conjunctionnya Nah di situ yang penanda jumlah Hanya dua teman-teman Antara Bravo atau Charlie Nah tapi jawaban yang benar adalah yang Charlie Seperti jawaban teman-teman Pertanyaan saya ke teman-teman Kenapa teman-teman tidak menjawab Bravo Atau apa yang salah dengan jawaban Bravo Ada yang masih ingat? Ya karena ada off Maka kita nanti akan butuh the Sedangkan di situ tidak ada the nya That's right guys Jadi for off itu kan penanda jumlah ditambahkan off kan Gak boleh langsung ketemu kata benda Sedangkan kalau for off ini yang Bravo kita masukkan ke sini Itu nanti dia offnya langsung ketemu kata benda Yang mana nanti jadi keliru Seperti itu Ya that's right Nah lama-lama teman-teman akan Di luar kepala Atau akan hafal dengan struktur seperti ini Ingat-ingat kalau ada penanda jumlah Ditambahkan off Itu akan berubah menjadi Maksudnya gini Tidak boleh diikuti kata benda langsung gitu ya Harus ada the nya Sedangkan kalau gak ada off nya Itu diikuti kata benda langsung tidak apa-apa Jadi jawabannya yang Charlie teman-teman Kemudian the heart itu bisa jadi subject kah? Jawabannya bisa karena dia kata benda ya Jadi the heart itu bisa jadi subject teman-teman Contohnya adalah The heart Hatinya misalnya ya The heart is Misalnya is in bloom gitu ya Ini bahasa puisi teman-teman Hatinya itu sedang Ceria-cerianya Sedang pada musim Mekah Seperti itu Nah disitu subjectnya adalah the heart Predikatnya adalah is Seperti itu Kenapa di soal ini subjectnya bukan the heart Nah mungkin sebelum saya jawab Saya lempar ke teman-teman Teman-teman kenapa the heart disitu Bukan subject inti Ada yang tahu? Ya betul Karena ada kata of-nya Of itu preposisi Sama kayak in Sama kayak on Sama kayak at Sama kayak with About dan seterusnya Ya Yang mana preposisi itu fungsinya adalah Merangkap atau merangkul Kata benda setelahnya Menjadi keterangan Atau adverb Nah adverb itu tidak bisa jadi subject Materi kita hari pertama Subject itu dibuatnya dari noun Atau pronoun Bukan kata keterangan Seperti itu Gitu ya Sama kayak misalnya gelas Gelas itu kata benda Tapi kalau di dalam kalimat kita bilangnya Di dalam gelas itu Ada seekor laba-laba Misalnya Nah di dalam gelas itu menjadi keterangan Tempat itu bukan subject Seperti itu Walaupun tempatnya di depan Gitu ya Lanjut lagi guys Ke nomor berikutnya Silahkan 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan 30 detik 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 Oke waktunya habis Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo Mari kita cek bareng ya Seperti biasa dicari predikatnya dulu Di situ ada kata are called teman-teman Subjeknya adalah structures gitu ya Sebenarnya kalau dianalisa Subjek utuhnya itu dari awal ini nanti Sampai kata fotosintesis teman-teman Itu subjek utuh gitu ya Seluruh subjeknya Nah jadi sebelumnya predikat itu adalah subjek seperti itu Nah cuman di dalam subjek itu Yang dibahas atau intinya itu cuman satu Yaitu kata benda yang dijelaskan Nah yang menjelaskan itu setelahnya ini ada berupa Kata keterangan yang panjang sekali teman-teman Gitu ya Nah titik-titik berada di sebelumnya kata benda di subjek Itu letaknya kata sifat Teman-teman hanya diminta mencari kata sifat saja Yang alpha salah karena ada predikat lagi R Nanti predikatnya double ya teman-teman Dan tidak ada conjunction sama sekali di situ Yang menghubungkan dua SP Alpha tidak bisa Kalau yang bravo disitu ada kata sifat Be elongated Jadi kemungkinan bravo bisa Kalau yang charlie Nah kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal soal Dan di pilihan ganda itu diawali oleh fanboys Itu soal bonus buat teman-teman Artinya yang harusnya ada empat jawaban itu hanya tinggal tiga Jadi yang di awal oleh fanboys itu langsung jangan dipilih teman-teman Itu udah pasti salah Karena materi hari kita kedua ya Fanboys itu kalau di soal structure TOEFL Tidak boleh diletakkan di awal kalimat Dan itu memang sering keluar di soal structure TOEFL Masih sering pembuat soal itu Membuat soal sejenis seperti itu teman-teman Nah kemudian kalau yang delta salahnya kenapa Karena ada conjunction that Sedangkan di soal subject predikat cuma satu Kita nggak bisa masukkan conjunction Kalau subject predikat di dalam kalimatnya nanti Itu hanya satu Nah jadi jawabannya yang bravo teman-teman Itu kalau diartikan nanti bagian yang memanjang Jadi elongated itu memang dia verb tiga Tapi dia artinya yang me gitu ya Bagian yang memanjang di dalam sel-selnya tanaman Yang bertanggung jawab atas Atau yang bertugas untuk gitu ya Fotosintesis Itu disebut dengan chloroplast Seperti itu Oke next number Silahkan next number teman-teman 30 seconds times yours Oke guys time's up Silahkan jawabannya dikirim di chat Baik ada jawaban delta Delta, delta dan Saya lihat semua menjawab delta Mari kita cek bareng ya Disitu ada predikat dates back to Itu satu kata teman-teman Namanya phrasal verb ya Kalau ada lebih dari satu kata Dianggap satu kata Dan dia kata kerja maksudnya gitu ya Itu phrasal verb teman-teman Subjeknya adalah human settlement Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada kenjangsen yang menghubungkan Dua subjek, dua predikat Nah berarti kalimat sudah lengkap Gak ada masalah dengan sentencing Yang salah disini Maksudnya yang hilang disini adalah Bagian dari subjek Atau kita nyebutnya masalah phrasing teman-teman Gitu ya Nah letaknya di sebelumnya kata benda Itu tempatnya kata sifat Cari ABCD yang kata sifat Hati-hati dengan yang alpha Yang alpha itu memang dia kata sifat Tapi dia panjang teman-teman Kata sifat itu kalau panjang Letaknya gak boleh di sebelumnya kata benda Ya tapi diletakkan di setelah kata benda Contohnya di soal sebelumnya tadi Ada kata responsibel Responsibel itu sebenarnya dia kata sifat teman-teman Tapi kenapa diletakkan di setelah kata benda yang dijelaskan Yaitu plant cells Karena ada lanjutannya yaitu for photosynthesis Yang mana ini Kata sifat responsibel for photosynthesis ini Tidak bisa kita taruh di sebelumnya kata benda Karena kepanjangan Jadi diletakkan di setelahnya Gitu ya Dan alasan kedua Kenapa yang alpha itu tidak bisa Karena verb 3 yang dia panjang seperti ini Kalau diletakkan di sebelumnya kata benda di subjek Itu jadi penanda inversi Kalau gak ada komanya gitu ya Materi kita hari keempat Sedangkan di soal ini Subjek predikatnya tidak di inversi Berarti yang alpha tidak bisa Kalau yang bravo ada conjunction that Sedangkan subjek predikat cuma satu Bravo gak bisa Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi Sedangkan tidak ada conjunction Charlie gak bisa Nah jawabannya adalah yang delta teman-teman Disitu ada the dari keluarganya determiner ya Kemudian ada oldest Itu dari keluarganya descriptive Non itu juga dari keluarganya descriptive Lebih tepatnya participo Seperti itu Oke good job guys Lanjut lagi ke nomor berikut Oke ternyata sudah habis ya Nah itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat Sambil saya absen Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu Boleh ditulis Boleh disampaikan Oke Sudah selesai teman-teman Maksud saya Sudah saya absen Oke ada 4 chat Yang pertama sir Kalau yang A Sebentar yang A tadi ya Kalau yang A itu Di awali verb 3 itu Gak bisa masuk Past participle Yang di reduce Bisa mis Jadi itu kalau dinamai di grammar Atau di buku Itu nyebutnya past participle Nah kalau di materi kita tadi Kita nyebutnya juga participle Di sini teman-teman Nah kalau verb 3 itu Kalau di buku namanya past participle Membawa makna pasif Kalau yang verb ing itu present participle Membawa makna aktif Yaitu yang me Seperti itu Gitu ya Tapi karena dia panjang Itu dia salah Karena diletakkan di awal Maksudnya di sebelumnya kata benda Jadi kata sifat itu Kalau dia dipanjangin teman-teman Misalnya important ya Important itu kan Cuma satu kata Nah kita bisa taruh Di sebelumnya kata benda Misalnya important meeting Nah tapi kalau misalnya Important Itu ditambahkan dengan Lanjutannya Misalnya ya Nutrisi yang penting Bagi Para Serangga itu Misalnya Itu kan ada lanjutannya Penting bagi para serangga itu Itu gak bisa kita bilang Important To Those Inseks Food Itu gak bisa teman-teman Ya Jadi foodnya ini Letaknya bukan di Setelah kata sifat yang panjang Tapi di sebelum Jadi Dibalik teman-teman Intinya kalau kata sifatnya itu Ada embel-embel lanjutannya Itu diletakkan di setelah kata bendanya Bukan di sebelumnya Jadi yang benar adalah Food Important to Those Inseks Seperti itu Gitu ya Sama kayak yang responsible tadi Kemudian Kak yang pertemuan kemarin Latihannya Gak ada file pdf-nya ya Nah Untuk Chapter 5 Mohon maaf ya teman-teman Karena gini Sebenarnya saya juga masih nyusun Masih nyari-nyari soal juga Chapter 5 itu adalah Soal yang paling Sulit dicari Karena memang jarang sekali keluar Bahkan di prediksi pun itu juga jarang keluar Makanya Saya juga agak kesulitan mencari soalnya Nah soal-soal yang ada di latihan Itu soal-soal yang kita bahas Di dalam kelas juga Gitu ya Jadi untuk chapter 5 Memang saya belum Selesai Bisa dibilang belum selesai gitu ya Membuat latihannya Karena memang di tes itu gak Kalau yang asli dari TS ya Itu gak keluar Seperti itu Tapi kalau yang prediksi Ada kemungkinan itu keluar Tapi jarang juga teman-teman Seperti itu Jadi mohon maaf Masih saya buatkan Nanti pokoknya Kalau teman-teman subscribe Atau ya pokoknya Teman-teman bantu saya subscribe Pasti nanti ketika Teman-teman buka Youtube Dan videonya itu terupload Pasti langsung keluar Di beranda teman-teman Seperti itu Dan saya terima kasih sekali Buat yang sudah subscribe Membantu membesarkan channel Di saya gitu ya Kemudian Kak Untuk noun itu predikat kah Dates predikat Double lah Oke Jadi kita analisa lagi ya Teman-teman Ke nomor 10 Gitu ya Nomor 10 Eh sebentar Oke Jadi kalau misalkan Delta ini kita masukkan Di titik-titik Kan ada kata kerja noun Sama kata kerja Dates Itu form SES Nah bukannya predikatnya Double ya Nah ini saya lempar Ke teman-teman dulu Sebelum saya menjelaskan Kira-kira teman-teman Non itu bisa gak sih Jadi predikat Oke Tidak Nah tidak ya Alasannya kenapa Karena dia adalah Fab 3 Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary Nah di hari pertama Materi kita chapter 1 Yang saya sampaikan ke teman-teman ya Materi hari pertama itu adalah Materi fondasi Yang mana kalau teman-teman Menguasai chapter itu Untuk menguasai chapter berikut-berikutnya Itu gampang Karena setiap Materi kita ke belakang nanti Dari chapter 2 Sampai chapter 10 Pasti menggunakan Cara cari dulu predikat Subjek dan seterusnya itu Jadi teman-teman harus bisa Membedakan Yang mana yang predikat Yang mana yang bukan Itu bagian materi Dari chapter 1 Gitu ya Nah kalau Dates kenapa dia predikat Karena dia adalah FOP SES Seperti itu Dan FOP SES itu Sama dengan FOP 2 Yang mana Kalau teman-teman menemukan Ada FOP 1 FOP SES FOP 2 Dan Auxiliary FOP Itu adalah predikat Sedangkan Kalau teman-teman menemukan Ada FOP ING Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya FOP 3 Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya Seperti ini Ataupun To FOP 1 Itu bukan predikat Jadi kalau ditanya Bukannya Non sama Dates Nanti jadi double predikat Jawabannya tidak Makanya saya menghindari Penyebutan FOP Saya selalu nyebutnya predikat Karena tidak semua verb Bisa jadi predikat Seperti itu Nah FOP 3 itu Adjektif Tidak bisa jadi predikat Sebentar tadi ada pertanyaan lagi Apa ya Jadi sudah terjawab ya Non itu bukan predikat Kemudian taunya That itu conjunction Atau Demonstrative adjective Gimana sana Ini bagus banget teman-teman Gimana caranya kita bisa tahu Kalau that itu conjunction Atau bukan Jadi conjunction itu Penggunanya sebenarnya Fixed teman-teman Setelahnya harus ada subject Harus ada predikat Gitu ya Dan Kalau teman-teman Misalnya ada that That itu kan ada artinya itu Kok setelahnya diikuti Kata benda jamah Atau ada S nya gitu ya Udah pasti that ini Conjunction Kenapa? Karena that yang artinya itu Kita gak boleh pakai that Untuk benda jamah Harusnya pakainya those Atau teman-teman Karena di Deskriptif tadi ya Sebentar Jadi ada banyak sebenarnya Cara mengetahui Itu conjunction atau bukan Jadi kalau teman-teman Sebentar Saya kembali ke Determiner tadi ya Nah Di Determiner tadi Kita belajar kalau Kita hanya bisa pilih Salah satu aja Dari ketiga ini Yang mana di dalam ketiga ini Ada artikel Artikel itu salah satunya adalah The Atau N gitu ya Nah Demonstrative itu adalah That tadi yang ditanyakan Yang artinya itu Gitu ya Nah di dalam struktur Frase Atau noun phrase Di adjective Itu gak boleh ada That Ada the Jadi satu Jadi kalau teman-teman Menemukan ada susunan Misalnya di pilihan ganda tadi ya Teman-teman Sebentar Nah misalnya seperti ini Ada susunan That The Udah pasti That-nya ini Conjunction Dan kalau ada That-the-nya Gandeng gini ya Tapi bedakan dengan That of the Teman-teman Itu beda lagi Kalau that of the Sudah pasti That-nya ini adalah Kata ganti Karena of ini Keterangan teman-teman Seperti itu Gitu ya Karena kalau that itu Kalau dia conjunction Ada dua kemungkinan Setelahnya Entah itu predikat Entah itu subject predikat Tapi kalau setelahnya itu dia Keterangan Atau preposition Seperti ini Biasanya of Itu bukan conjunction Itu kata ganti Atau Pronoun Nah seperti itu Itu pertanyaan bagus banget Teman-teman Itu kritis gitu ya Kemudian Kak Kenapa ya Reading itu Pusing banget Jangan khawatir Jadi gini Mungkin pertanyaannya itu Sama dengan yang Saya rasakan dulu Waktu saya Belum tahu Tips and tricks-nya Walaupun sampai sekarang pun Kalau di reading Saya juga belum pernah Bener semua Teman-teman Ya Ada Ketika saya tes sendiri Maksudnya ya Kenapa saya bilang Ketika saya tes sendiri Karena Nanti di hari terakhir Saya jelaskan Kenapa saya bisa tes Berberapa kali Dalam satu bulan Misalnya Nanti saya spill the beans Nanti saya spill My secret Seperti itu Tapi di akhir chapter Intinya gini Sebenarnya reading itu Kalau kita tahu Cara mengerjakannya Sebenarnya enak Sebenarnya gampang Seperti itu Teman-teman Gitu ya Cuman karena kita itu Kadang kan Kebiasaan orang kan Membaca Tekstnya dulu Baru membaca soalnya Jadi itu yang Kadang memnyita Banyak waktu Seperti itu Jadi tenang aja ya Teman-teman Step by step Kita fokus dulu Dengan structure Nanti reading Tetap akan kita cover Di hari ke Sekitar hari ke 13 ke 15 Sekitar hari-hari itu Nanti tetap kita cover Teman-teman Kemudian kak Tadi kok Conjunction date itu Di dalamnya ada Subject itu gimana Apa saja conjunction Yang di dalamnya Ada subject Itu materi kita Hari ke-10 Kalau teman-teman Penasaran nanti Di hari ke-10 Pasti kita bahas itu Tapi untuk sementara Kalau teman-teman Menemukan ada That Kok setelahnya Langsung diikuti Predikat That itu adalah Conjunction Yang merangkap Sekaligus menjadi Subject Dan pasti bisa Dipastikan ya Teman-teman That-nya itu Sebelumnya Pasti gak boleh Ada komanya Pasti gak ada komanya Dan sebelumnya itu Pasti ada kata bendanya Dan gak boleh Ada komanya disini Jadi kata benda Langsung diikuti That Itu sudah pasti Dipastikan teman-teman Ya Kenapa Nah alasannya Di hari ke-10 nanti Nah untuk sementara Yang perlu teman-teman Ingat adalah Kalau ada that Kok setelahnya Langsung diikuti Predikat Nah that itu Adalah conjunction Yang merangkap Sekaligus menjadi Subject Seperti itu Kemudian Tadi ada pertanyaan Lagi Sir Ada tips Gak biar Kehabisan waktu Saat mengerjakan Structure Nah yang saya berikan Ke teman-teman Ini sebenarnya adalah Tips cepat Trik cepatnya Oke Nah untuk Penguasaannya Itu tergantung Usaha teman-teman sendiri Oke Jadi Maksudnya gini teman-teman Teori yang saya berikan Ke teman-teman ini Sudah saya coba Jadi dari dulu itu Saya Bereksperimen gitu ya Ketika Tes saya coba Cara yang dibuku Caranya buku ini Buku ini Buku ini Saya bandingkan Ternyata ada Cara yang lebih cepat Dibandingkan yang di buku Ya itu yang saya berikan Ke teman-teman ini Nah cuman memang Ini perlu Diasah atau Dilatih Ya supaya Teman-teman nanti Yang saya sampaikan tadi Terbentuk instingnya Ketika tes nanti Itu gampang sekali Dan saya juga Gak kapok-kapok Ini masih bikin Latihan-latihan Soal terus Cloningan soal ETS Untuk konten Youtube saya Untuk latihan Buat Kelas teman-teman Seperti itu Gitu ya teman-teman Semakin banyak yang dipelajari Semakin curigaan Sama opsi soal Itu Jadi gini teman-teman Memang harus Risi latihan Dan teman-teman Gak perlu takut salah Ketika belajar Ya Kalau di tes Makanya gini Kesempatan teman-teman Untuk mempersiapkan Hanya sebelum hari hatas Saya yakin Pasti teman-teman Ada beberapa yang Udah daftar Tapi gak usah panik Jadi ya Persiapkan sebaiknya aja Dan Latihan Misalkan teman-teman Saya kurang latihan Saya kurang latihan Request aja Pasti saya buatkan teman-teman Gini ya Terutama di hari weekend Karena kalau di hari normal Seperti ini Hari kerja Biasanya saya Ketumpuk sama Tes Kalau gak gitu Privat Seperti itu teman-teman Kemudian Sir boleh contoh Dat sebagai demonstratif Oke Jadi supaya lebih natural ya Teman-teman Biar gak Seperti bahasa saya Atau Karangan saya kan Kadang gak enak Karena kata-kata saya kan jelek gitu ya Kita cari yang di kamus aja Gitu Sebentar Apakah layar Oke layar teman-teman Sudah pindah ke kamus ya Nah contohnya Dat Dat itu disini teman-teman Ada yang determiner Ada yang pronoun Nah teman-teman jangan bingung Karena memang seperti ini Kadang kelemahan kamus ini ya Kadang dijadikan satu Padahal kalau bisa Jangan Karena biar bisa bedain gitu ya Nah cuman Karena dijadikan satu Saya jelaskan bedanya Determiner itu Dia adalah kata sifat Yang setelahnya Harus ada kata bendanya Sedangkan pronoun Itu bedanya Jadi jangan dikasih kata benda setelahnya Jadi that itu memang bisa Ditambah kata benda setelahnya Contohnya adalah Ini Those sandwiches Jadi pakainya those ya Karena dia bendanya jama Teman-teman Setelahnya itu Maka pakainya those Nah kalau satu ya That sandwich Gitu ya Nah tapi that itu bisa jadi pronoun Yang mana tidak boleh ditambahkan kata benda setelahnya Supaya Tidak double Ya Contohnya adalah setelah preposisi like Artinya seperti Diikuti kata ganti That Seperti itu Gitu ya Jadi beda Cara membedakannya Kalau misalkan setelahnya ada kata benda Berarti itu that yang kata sifat Yang kita pelajari hari ini Demonstrative adjective Nah kalau dia gak ada Kata benda setelahnya seperti ini Ini namanya demonstrative pronoun Atau pronoun gitu ya Seperti itu Supaya lebih gampang Contohnya lagi Ini adalah singkatan dari that is Kalau di TOEFL structure Teman-teman Tidak akan pernah menemukan singkatan Jadi that ini Tidak akan teman-teman pernah temukan Di soal structure TOEFL Yang asli dari TS Oke Nah tapi kalau ini dipanjangkan Jadinya that is Itu setelahnya that Langsung diikuti predikat Tidak ada kata benda Yang mana dia adalah pronoun Begitu ya teman-teman Kemudian Contoh yang that Yang diikuti kata benda Contohnya adalah Yang that aja ya Sebentar teman-teman Nah hati-hati Ini dia conjunction ya Nah sebenarnya Conjunction itu Namanya adalah Relative pronoun Tapi fungsinya itu Conjunction teman-teman Di dalam kalimat Atau konektor gitu ya That ever lived Ini dia conjunction Karena setelahnya Ada predikatnya Seperti itu Gitu ya Dan setelah Dan sebelumnya itu Pasti tidak boleh ada koma Dan harus ada kata bendanya Untuk that Yang setelahnya langsung Diikuti kata kerja Itu sudah fix teman-teman Jadi rumusnya that Yang Conjunction yang merangkap Sekaligus menjadi subjek Pasti Sebelumnya harus ada benda Yang dijelaskan Dan tidak boleh ada koma Di sebelumnya thatnya Kemudian setelahnya Nanti langsung diikuti Predikat Seperti itu Nah contohnya That yang Dia adalah Sebentar ya Kita cari di bawah Karena adanya Those disitu ya Yang untuk That sendiri Nah contohnya ini Look at those men In that car Jadi that car Thatnya ini Kata sifat Bukan conjunction Karena setelahnya Nggak ada subjek predikat Hanya kata benda Gitu ya Nah sedangkan That yang dia conjunction Kita cek ke bawah Teman-teman Nah ini contohnya That yang conjunction Murni ya Yang bukan relatif renang Yang dia tidak bisa Merangkap sekaligus Menjadi subjek Nah jadi contohnya adalah If she said That She would come Ini singkatan dari Would ya teman-teman Atau cari yang Jangan disingkat teman-teman Nah contohnya ini Allegations That He is guilty Nah setelahnya Conjunction That itu Pasti ada Subjek predikat Tidak boleh Kan he itu kan Subjek teman-teman Itu kan subjek Pronoun Ya kan Nggak bisa That he aja Nggak bisa Seperti Jadi That Subjek Predicate Itu sudah pasti Thatnya adalah Conjunction Atau kalau That yang Conjunction Dibuat dari Relatif pronoun tadi Itu ada langsung Predikatnya Contohnya tadi Yang mana ya teman-teman That Sebentar Di pertanyaan ya Nah contohnya adalah Nah ini contohnya The people That live next door Nah itu setelahnya That langsung diikuti Predikat Artinya that itu Conjunction Dan Subjek Seperti itu Kemudian Jadi yang sebagai Demonstrative pronoun Kan pertanyaan Ser boleh contoh That sebagai Demonstrative pronoun Itu ya yang tadi ya Teman-teman yang di Sebentar That car tadi ya Mana ya tadi Oh ini teman-teman In that car Contohnya lagi adalah That money Contohnya lagi This one Gitu ya That one That weak Itu kan setelahnya Pasti ada kata bendanya That woman Seperti itu Kemudian kalau That element gold Berarti demonstrative Betul Kalau setelahnya Gak ada predikatnya ya Jadi that element gold Itu dia adalah Karena datenya Menjelaskan gold Teman-teman Alhamdulillah Dari sekian less tovel Tovel ini yang ringan Tapi poinnya dapet Alhamdulillah Teman-teman Semoga nanti reading pun Bisa jauh lebih baik Allah Amin Jadi Saya ulangi lagi ya Poin saya teman-teman Saya akan usahakan Untuk memberikan Penjelasan Semudah mungkin Tapi tetap Teman-teman harus Apa ya Genjot dengan latihan Nah tugas saya disini Menyiapkan latihan Buat teman-teman Sebanyak-banyaknya Itu masih dibuat ya Teman-teman Kalau ragu jawab Ada tips pilihan Apakah dijawab Atau tidak dijawab Saran saya gini teman-teman Kalau di tovel Kalau di tovel ITP ya Jawab aja Jangan ada yang dikosongin Kenapa? Karena Kalau misalnya Teman-teman gak jawab Udah pasti salah Karena kosong Tapi kalau teman-teman Jawab di pilihan ABCD di salah satu Udah ada kemungkinan Seperempat atau Dua puluh lima persen Jawaban benar-benar Jawaban teman-teman benar Seperti itu Karena Ada jawaban Di salah satu ABCD Dan kalau salah Tidak mengurangi nilai Nah kalau benar Menambah nilai Kalau dikosongin Udah pasti Salah yang mana Tidak dapat poin Jadi Saran saya di tovel Jangan ada yang dikosongin Ya teman-teman Karena nanti itu bisa Eman Kalau bahasa jawabannya Eman atau sayang Berarti setelah Dat itu harus Kata benda ya Maaf ser Banyak tanya Gak apa-apa teman-teman It's okay Nah dat yang artinya itu Itu Gimana ya Jadi gini Kembali lagi ke kelas katanya Memang dalam bahasa Inggris Itu gak enaknya Seperti ini teman-teman Satu kata Memiliki lebih dari Satu kelas kata Seperti ini Otomatis penggunaannya Juga beda Karena kelas kata itu Fungsi kita Mengkelaskan suatu kata Supaya bisa memakainya Dengan aturan baku Gitu ya Jadi kalau Yang determiner Itu penggunaannya Juga seperti Determiner yang lain Yang mana Determiner itu Harus dikasih Kata benda setelahnya Walaupun gak setelahnya pas ya Tapi intinya Harus ada objeknya Eh sorry Bukan objek Maaf Saya rala teman-teman Bukan objek ya Adjektif tidak boleh punya objek Intinya benda yang dijelaskan Seperti itu Oke Contohnya tadi adalah Those sandwiches Nah those itu artinya Itu menjelaskan kata benda sandwiches Nah tapi That itu perlu teman-teman Catat Kalau that punya Kelas kata lain Yaitu pronoun Ini bukan pembahasan kita hari ini ya Ini pembahasan kita hari pertama dulu Jadi pronoun itu Salah satu fungsinya Kalau gak sebagai subjek Ya sebagai objek Nah contoh yang jadi objek adalah Yang ini Like that Itu dia jadi objek dari preposisi like Apakah disini ada that yang sebagai subjek Kita cek Nah ini yang jadi subjek teman-teman Tapi banyak ya Makanya those Those were Her exact words Seperti itu Gitu ya teman-teman Dan conjunction gak ada those Conjunction cuma ada that Makanya those ini bukan conjunction Jadi kalau kita mau Kalau kita mau Tahu penggunaan suatu kata Kita harus tahu dulu Kelas katanya apa Terus kita pukul Kita pukul rata teman-teman Misalkan kalau kata important itu kata sifat Beautiful itu kata sifat Nice itu kata sifat Maka ketiga kata itu Penggunaan di kalimat juga sama You look beautiful You look nice You look important Itu secara grammar Tiga-tiganya benar Seperti itu Gitu ya teman-teman An important person An Sorry A nice person Sama Apa tadi satunya Teman-teman Saya lupa ya Intinya kata sifat itu A beautiful person Nah itu Bisa dipukul rata Sesuai kelas kata Dan penggunaannya Seperti itu Makanya kata itu dikelaskan Supaya kita bisa pukul rata Bisa tahu penggunaannya Secara garis besar Seperti itu teman-teman Kemudian setuju Ada yang lebih mahal Tapi gak ngerti jelasnya Tolong disensor namanya ya teman-teman Saya takut nanti Pokoknya gini Kita fokus dengan diri kita sendiri Saya berusaha semudah mungkin Menjelaskan ke teman-teman Kalau ada pertanyaan Tanyakan Gitu ya Kalau misalkan sungkan di kelas Bisa ditanyakan di private Tapi memang lebih enak Kalau di kelas teman-teman Karena Saya bisa menjelaskan dengan Kata-kata Dan dengan Gambar gitu ya Atau contoh Atau apa yang bisa saya tampilkan Kalau di whatsapp itu Biasanya Saya juga kadang kepikiran Kalau soalnya itu Harus menampilkan sesuatu Nah itu biasanya saya bilang Coba nanti di kelas Ditanyakan Gitu ya Nah saya juga semangat Kalau teman-teman semangat Karena penyemangat saya Juga di teman-teman Gitu ya Makanya saya minta Teman-teman Kalau bisa datang terus Di kehadirannya Karena Itu penyemangat saya Gitu Dan ada reward Itu bukan dari lembaga Teman-teman Itu dari saya sendiri Seperti itu Itunya semangat teman-teman Saya juga akan semangat Gitu Oke Atau nanti teman-teman Ketika latihan Menemukan kesulitan Monggo Japri saya ya Teman-teman Kemudian nanti kita Nanti saya bahas Di Japri Seperti itu Oke Thank you so much For today Everyone I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And See you guys And good night Thank you